Suka cita perayaan Hari Raya Natal 2022 menjadi hal yang bermakna bagi umat Kristiani, tak terkecuali bagi warga sekitar Purwakarta, Jawa Barat, yang berbondong-bondong merayakan Natal di gereja protestan Pasundan tertua di Purwakarta. Terletak di pusat kota Karawang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Purwakarta, Kebupaten Purwakarta. Gereja Pasundan ini berdiri sejak zaman Belanda tahun 1916 dan diresmikan tahun 1934. Meski dari segi bangunan sudah banyak yang berubah, gereja Pasundan saat ini dikelola oleh komunitas sinode gereja Kristen Pasundan yang terpusat di Bandung, Jawa Barat. Adapun perayaan Natal di gereja Pasundan ini dimulai dari peribadatan Misa sejak pukul 9 pagi, kebaktian Misa hingga perayaan Natal, mulai dari persembahan pujian, dari kaum perempuan hingga pengakuan iman dan doa syafaat. Kegiatan peribadatan pun berlangsung secara hikmat dengan diikuti oleh kurang lebih sebanyak 350 orang. Gereja Kristen Pasundan Purwakarta ini adalah gereja tertua di Purwakarta. Memang ini adalah peninggalan Zending Belanda. Berdiri memang tahun 1916, waktu itu masih ibadah-ibadah syukur. Puji Tuhan hari ini gereja Kristen Pasundan dengan kemarin koordinasi dengan Kapolres, koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa untuk kegiatan ibadah sudah tidak ada pembatasan namun tetap menggunakan masker sehingga saat ini semua jemaat bisa hadir. Memaknai hari Natal, pihak gereja Kristen Pasundan berharap Natal tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan hingga terjalinnya toleransi, keberkahan, kedamaian bagi umat sesama. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asfar Muhammad, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara Muwartaka.